Ya di tengah guyuran hujan ribuan buruh kota Cimahi melakukan aksi unjuk rasa menuntut upah layak dan pencabutan PP nomor 78. Namun masa kecewa karena wali kota tak bersedia menemui buruh. Hujan dras yang mengguir kota Cimahi tak menghalangi buruh untuk berunjuk rasa menolak PP nomor 78 yang diterbitkan oleh pemerintah dan menuntut upah layak sebesar 3,6 juta dari sebelumnya sebesar 2,1 juta rupiah. Mereka mendesak bertemu wali kota Cimahi namun usaha buruh sia-sia karena wali kota tidak berada di tempat. Sebelum melakukan aksinya menuju kantor wali kota Cimahi, mereka terlebih dulu melakukan long march sambil mengajak buruh-buruh lainnya untuk bergabung. Aksi ini dilakukan untuk kesekian kalinya karena pemerintah kota Cimahi tidak mengakomodir tututan mereka dan belum menemui perwakilan buruh. Wujuk rasa ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Buruh mengancam akan melakukan aksi menghukum nasional hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, memberitakan.